Tuh Tuh Yan Eh, ngapain gue gila ini esok-esok Kok biasa nih? Ya aku Baca-baca resep lah, mumpung libur Kamu esok-esok kok masih baster lah Di rumah lah, ngapain? Gaya-gaya Ya aku, gue main lu Gitu, siapa yang ini Sampai dulu lah Aduh, istri Is istrimu, suamimu itu Penggai kamu tau yang cantik Gapain, suamimu itu menerima aku Apa adanya yang begini Gini aja dia udah happy loh Tapi nanti aku, kalo di luar sana Banyak cewek-cewek yang Itu, seksi-seksi Aku doakan biar matanya ditutup Untuk tidak mudah terpikat oleh Oh gitu, tapi kamu juga Harus berubah Supaya matanya juga Sudah tertutup di luar Dia di dalam itu semakin ring Karena liat kamu Tambah cantik Gak terus ambil duster nginek Ini rambutnya Rambutnya juga aku yang nginek Ini kaca matanya dinaikin titik Wuluh lho Aduh, hidungnya belum untuk korea sih Gampang melorong Hahahaha Nantilah kabar-kabar Nah, sekarang aja Sekarang bajar makeup Boleh? Untuk ke gereja, untuk sehari-hari Jadi tampil nanti Tiap minggu depan aku kayaknya mau ke gereja Udah daftar Nah, iya iya Ayo cepetan sekarang Ganti baju Bener lho Iya, jadi cering gitu Gagak 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 Oke, nanti diajari udah ya Iya, cepetan ajari Biar hidungnya juga gak keliatan ngurut Iya, nanti dibikin pacu Oke Iya, cepetan Gagak baju Aku ganti baju ya Iya Terima kasih Temen-temen Kalau kita mau makeup sehari-hari Aku lebih suggest temen-temen itu pakai skincare terlebih dulu Nah, skincare yang aku pakai kali ini yaitu Carcella Nah, Carcella ini produk dari Korea Dan dia bagus banget untuk kulit-kulit Yang sudah menuju ke 40 ke atas Karena aku tuh lihat banyak orang yang memakai ini tuh Mukanya itu langsung glowing temen-temen Nah, apalagi kayak muka aku tuh kulitnya kan kering Nah, itu bagus banget Nah, ini untuk Ryan ku juga Dia kulitnya gak kering Tapi dia kulitnya normal Nah, ini bagus juga temen-temen Terlebih dahulu tuh pertama-tama kita pakein dulu Semua skincare-nya Skincare-nya ini dia satu paket itu sudah ada 5 macem itemnya Nah, kalian kalau tertarik Kalian boleh langsung order Di nomor di bawah ini temen-temen Terus selanjutnya Aku pakai setting Setting ini dari Benefit Nah, ini karena makeup sehari-hari Itu gak boleh nyolok-nyolok ya temen-temen ya Makeupnya itu harus simpel Nah, settingnya ini aku dari Benefit Ini warnanya juga natural Coklatnya gak begitu strong Terus aku taruh di bagian rahang Di bagian apa itu Bagian tulang pipi Dan di bagian tulang hidung Ini aku ratain Supaya hidungnya juga nampak mancung temen-temen ya Karena pipinya ini juga cukup capi Jadi aku juga kasih settingnya tuh lumayan banyak Selanjutnya Kalau temen-temen mau pake foundation Itu aku lebih suggest foundationnya Laneige Nah, Laneige ini juga cocok banget untuk makeup sehari-hari temen-temen Jadi dia lebih ringan Laneige itu bisa Temen-temen bisa cocokin dengan warna kulit temen-temen itu apa gitu ya Kalian bisa langsung pergi ke counternya Nah, ini saya pake spon dari Hara Dan aku basai seperti biasa Setelah itu aku tepok-tepok ke seluruh mukanya Ini aku ratain ya temen-temen ya Kalau temen-temen merasa karena dia mau pergi ke gereja Otomatis kan juga makeupnya rada tebel temen-temen Jadi satu lapis gak cukup temen-temen Pasti kita ulang lagi Jadi sesuaikan dengan keinginan temen-temen Mau berapa lapis Selanjutnya temen-temen Aku pake bedak yang sangat-sangat praktis Yang ringan banget dan itu tuh bagus Yaitu Mars Mars itu beraneka macam Ada yang warna pink Ada juga yang warna kuning Nah, bebas temen-temen ya Kalau aku pake yang warna pink kali ini Nih, aku ratain Untuk mengikat minyak-minyaknya temen-temen Jadi minyak-minyaknya itu gak glowing Gak sampe kinclong-kinclong gitu ya Nah, terus ini kita ratain Aku ratain pake kuas Selanjutnya Tadi kan udah setting dari dalam Sekarang aku settingin dari luar juga Aku tetep pake benefit juga Untuk setting luarnya Supaya lebih Nyos aja ya temen-temen Jadi itu Kalau Nanti di foto Atau nanti juga pas ketemu orang Itu juga Tetep Muka kita tuh gak langsung Kelihatan temen-temen banget Nih, aku kasih Di rahang Tulang rahang Sama tulang pipinya Juga tulang hidungnya temen-temen ya Selanjutnya Yang bagian tengah Aku tetep pake highlighter Highlighternya Aku pake Ivan Gunawan Terus Selanjutnya Di benefit itu Juga ada Highlighter Highlighternya ini Aku sengaja pake Untuk seluruh muka Supaya mukanya Lebih keliatan glowing Temen-temen Karena ini juga Masih muda Jadi masih di bawah Empat puluhan Makeupnya juga Makeup sehari-hari Kita pakenya Harus yang glowing Terus Selanjutnya Tadi aku pake Blush on Blush onnya itu Dari crayolan Yang Nude-nude aja ya Temen-temen Terus selanjutnya lagi Alisnya temen-temen Nah ini alis Karena sudah terbentuk Jadi Aku tinggal Tambahin lagi Tinggal di Pertajam Aku pake bambu Yang warna merah Nah itu Sesuaiin Sama temen-temen Suka warnanya Setebel apa Nah itu bebas ya Temen-temen Karena ini kan Dia ceritanya kan Makeup sehari-hari Dan makeup Pergi ke gereja Jadi makeupnya Ya juga gak boleh terlalu Cetar-cetar banget Ya Gitu Temen-temen harus bisa Menyesuaikan Karena kan ke gereja Bukan ke pesta Gitu Temen-temen Nah Ini aku Apa Tusir-tusir Supaya warnanya Lebih ngeblend Dan selanjutnya Aku sikat Temen-temen Supaya warnanya Itu nyatu Gitu Jadi gak keliatan Terlalu pecah-pecah Atau warnanya Terlalu jemblok Gitu ya Nah ini jadi Kelihatan lebih natural Selanjutnya temen-temen Aku mengarah ke Mata Dan mata Aku seperti biasa Aku pakai eyeliner dulu Kita pakai Elenernya Di atas Bulu mata asli kita Temen-temen ya Elenernya boleh bebas Temen-temen mau pakai apa Tapi kali ini Aku pakai Bruit ya Nah karena dia juga pakai kacamata Nah ini aku pakai Bulu mata dari Aikyo Nomor 1010 Khusus yang tidak Nabrak kacamata Temen-temen Nah ini bagus banget Temen-temen bisa Saksikan Dan Buat temen-temen Yang matanya juga Susah untuk Pakai bulu mata Bagus banget Aikyo ini Nah Temen-temen Selanjutnya Karena matanya turun Aku pakai juga Dari Aikyo Elases Yaitu Magic Scott Nah ini Bagus banget dipakainya Itu langsung Nempel Dan langsung Bagus Mata yang turun itu Bisa naik Terus selanjutnya Saya pakai Esedo Esedonya saya pakai yang nude Karena kan ini juga Mau ke gereja Bukan ke pesta Jadi warnanya Warna nude aja temen-temen Supaya Kita lebih kelihatan fresh aja Temen-temen ya Nah Warnanya Aku pakai warna-warna Merah bata Temen-temen Terus selanjutnya Lipstick Aku bingkai dulu Terus Aku pakai Lipstick yang warna-warna nude juga Seperti biasa Aku pakai Ines Dan aku kasih Glossy-glossy nya Pakai Lancome Temen-temen Ini hasilnya temen-temen Nah Cakep kan Meskipun kalian Adalah ibu rumah tangga Kalian juga harus tetap Tampil yang cantik Temen-temen Jangan sampai Kalian kelihatan kucil ya Tapi iya Tadi setelah kita selesai Menurut kamu Gampang gak? Ternyata gampang ya Gampang Ya aku pikir tuh Ribut gitu Mesti pakai Rap alapis Gitu kan Terus harus pakai Yang macem-macem gitu loh Ini bulu mata ternyata gampang ya Gampang ya Gampang ya Makanya harus cari di IQ analysis Nah Terus matahku kan Kelopak atasnya tuh agak turun ya Nah Terus kok habis pakai bulu mata Beda gitu loh Hasilnya Tadi tuh kan kamu agak turun satu kan Yang kiri Nah itu langsung berubah Karena pakai Magic nya Itu skok magic nya Oh skoknya IQ analysis Ya jadi kayak gak kelihatan gitu ya Iya Terus biasa kan kalau pakai Bulu mata gini nih Aku gak beneran Seperti kacamata Oh Kenapa nabrak? Ya nabrak-nabrak itu kan Jadi aneh gitu ya Jadi kayak Bulu matanya buat ngebersi kacang mata gitu Jadinya Tapi Pakai bulu mata yang ini nih Gak nabrak gitu Oh Jadi langsung nyaman ya Kelensanya Ya memang IQ analysis itu Lagi ngeluarin produk terbaru Yang khusus untuk Orang pakai kacamata Jadi Khusus orang pakai kacamata itu Dia langsung gak nabrak gitu Jadi kalau di kantor pun buat sehari-hari Enak gitu ya Iya Nyaman kan Beja gitu Kayak natural aja gitu Iya Iya Terus gimana? Ada pertanyaan Sulit dimana gitu Yang kamu tadi belajar Di mata gitu ya Di mata ya Gimana caranya tuh Ngakalin mata yang Kelopaknya udah turun gitu Gak balance kiri kanannya Gitu kan Tadi pakai Scotch magic itu Tambahin bulu mata Jadi langsung Berubah gitu Terus jangan lupa Untuk awal-awal sebelum pakai bulu mata Ya kamu harus pakai Elaner dulu Oh Ya Elaner itu kan bikin Membuat bikai Jadi Waktu kamu memasang bulu mata Itu jadi lebih mudah Apalagi Bulu matanya Aikyo Nah bulu matanya Aikyo kan Sangat-sangat simple Untuk orang yang Gak bisa pasang bulu mata Itu dia akan Ajari disitu Dan bener-bener Simple Cara makanya Orang tua pun bisa langsung Praktek Praktek Jadi gak ribet Gak ribet Gak ribet Kadang kan kita susah ya Sampai kita Suami bisa malah-malah ya Nungguin mau pasang Dulu pasang Hahaha Belum kalau terlalu turun Nah Kalau ini Langsung Cuman pakai 3 titik Sudah langsung Ya yang penting Apa itu Liat di IG nya Itu IQ Alexis Nanti dikasih arahannya Setelah set Ya Betul Ya Ada setelah setnya Oke Jadi ternyata gampang ya Gampang Waduh mantep teman-teman Jadi teman-teman Buat orang-orang Yang susah Untuk pasang bulu mata Khususnya Untuk orang yang baik Kacang mata Nah itu Boleh langsung Liat IG nya Apa itu Sotek di IG nya IG nya IQ Alexis Nah dia bagus banget Dia akan kasih tutorial disitu Dan Kalian juga bisa Apa itu Tanya sama Sama Orangnya disitu WA Gimana yang cocok Untuk mata kalian Jadi udah siap dong Tuh Udah siap nih Udah ganti baju Udah di WA Udah siap lah Nanti kita Ketemu di gereja ya Oke deh Aku malah belum sepeda Dari Tidak ganti baju Benar-benar Hahaha Oke Sampai ketemu Udah Fatih Siap Assistant Tema Where Percят